Pak Cinta, sekarang kami berada di Desa Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Di sini kami sedang meliput di peternakannya bebek Pak Baitowi, yang mana setelah memakai nasya itu ada peningkatan dari segi telurnya. Nama saya Pak Baitowi, peternak bebek, saya tinggal di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Bapak kenal dari siapa? Pak Usairi. Jumlah bebek Pak Baitowi, berapa Pak? 150 ekor, jenis kembel. Umurnya bebek berapa Pak? Umurnya mungkin sudah hampir 2 tahun. Pakai nasya itu apa saja? Pertama ini saya memakai biternak, asam amino, terus hormonik. Berapa bulan Pak pakai nasya? Hampir setahun. Yang dihabiskan dari produk nasya itu habis berapa botol selama Pak 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 pakai sampai sekarang. Untuk biternak ini 5 botol, 5 botol biternak, terus hormoniknya sudah ada 10 ribu. Terus asam amino ini masih 1 botol ini masih belum habis. Secara aplikasi juta kanan gimana Pak? Ini 1 botol ini saya kasih 3 kapsul, saya masukkan di sini. Saya kocok, 1 ember air, ini saya beri 3 tutup. ini ya harmonik ini saya kasih satu satu tutup ya satu tutup ini saya buat nyampur katul sama tetra ini airnya ini untuk pakan yang bapak berikan kepada bebeknya itu apa saja katul sama konsentrat saja apa pengaruh di bebek bapak setelah memakai produk nasa pengaruhnya banyak dulu sebelum pakai produk nasa ya telurnya kurang banyak setelah pakai produk nasa ada telurnya meningkat lebih banyak dan besar-besar sudah dulu sebelum saya pakai produk nasa 150 ekor itik iya bebek ini hanya bertelur 70-75 setelah pakai produk nasa ini bisa mencapai 100 butir lebih 125 130 bebeknya itu kelihatan sehat-sehat dari bau kotorannya setelah memakai produk nasa ini baunya hilang dulu baunya sangat menyengat pesan saya untuk peternak-peternak bebek ide seperti saya pakai produk nasa ini yang tadi eh wancara kami dari desa Tegal Sari tempatan Tegal Sari Kabupaten Banyuwangi saya Anang Sulisjawan kameramen sepi melaporkan dari Banyuwangi Jawa Timur salam nasa ya ya